Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir selasa 3 November mengatakan penambahan jumlah kasus positif COVID-19 saat ini menurun dibandingkan bulan lalu. Di saat bersamaan jumlah pasien sembuh terus bertambah. Sebelumnya pemerintah Kota Kendari telah melakukan upaya memutus rantai penyebaran dengan menyelenggarakan rapid test terhadap 5.000 pegawai Pemkot. Langkah ini dapat menjaring 115 ASN yang kemudian terkonfirmasi positif dan kini sudah menjalani isolasi. Wali Kota Kendari berharap di tengah tren positif ini warga tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga virus corona dapat dikendalikan. Setelah kita tracing ini kemarin yang positif itu cuma 2,5 persen dari yang diperiksa. Kalau yang diperiksa kemarin kan sudah hampir 5.000 ya, ya sementara jumlah yang dinyatakan positif 115 orang. Saat gas COVID-19 Kota Kendari mencatat, pasien positif berjumlah 2.646 orang dengan pasien sembuh sebanyak 2.092 orang. Saat ini sebanyak 465 orang masih menjalani perawatan. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.